Alumni Ika Paperta Unja gelar Reune Akbar Fakultas Pertanian pada 26 hingga 27 Mei 2023 kemarin. Selain Reune Akbar, juga dilakukan pelantikan pengurus Ika Paperta Unja periode 2023-2027 yang dihadiri oleh Wamena KRI Aprian Cahnur, serta seminar peluang kerja, jofer, dan bazar UMKM serta olahraga jalan santai. Kegiatan jalan santai dilakukan di lingkungan Fakerta Unja menuju lahan pertanian percobaan Fakerta Unja di Kampus Pinang Masak Mendalu dipimpin oleh Dekan Fakultas Pertanian Unja Prof. Suwandi, sesuai dengan tema Reune Akbar yakni balik ke umum. Kedepan juga kita akan melakukan upaya-upaya pengembangan usaha agar alumni yang belum memiliki kegiatan, kemudian untuk bisa melakukan wira usaha bisa bergerak melalui forum atau wadah alumni ini. Kegiatan Puncak Reune Akbar dilakukan dengan panen kelapa sawit oleh para alumni di lahan pertanian percobaan Fakerta Unja. Bibit kelapa sawit merupakan sumbang sih dari para alumni yang ditanam pada kepemimpinan ketua Ika Paperta Unja periode 2019-2023. Panen Perdana bertepatan dengan pergantian pengurus Ika Paperta Unja yang baru periode 2023-2027. Kita berharap dengan adanya acara reuni pada hari ini, Fakultas tentu selalu mengharapkan adanya suatu kerjasama. Ya alumni dengan Fakultas, pertama adalah untuk kemajuan Fakultas Pertanian kita sendiri. Itu perasaan kita senang sekali karena kita dapat bertemu dengan kawan-kawan kita dan juga dengan para dosen yang dulu mengajar kita yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada kita sekalian. Usai melakukan jalan sehat, alumni juga berkesempatan berbagi pengalaman dan cerita selama mereka belajar di Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Selain itu, mereka juga dapat bertemu dengan teman-teman lama dan mengenang kembali masa-masa indah di kampus. Acara reuni Akbar Paperta Unja diakhiri dengan pengundian Halidiyah Dorp Price dan acara keakraban para alumni. Mardon Cuneidi, TPRI Jambi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.